Saya sendiri di samping separuh papi, separuh mami. Karena saya pikir, toh darah saya kan ada darah dari kedua orang ini. Kalau saya bikin potret diri, bagaimana kalau saya tidak mengungkapkan bahwa saya itu terdiri dari Afadi dan Mariati. Saya kira, I'm the only one who makes our potret dengan tiga muka. Terus saya bilang sama mereka, besok pagi saya mau gambar di dalam, boleh enggak? Terus dia bilang, boleh ibu, mau gitu. Terus saya menggambar interiurnya. Nah kebetulan di sana itu ada salah satu yang hamil. Saya bilang, mbak, ini nanti anaknya kalau sudah melahirkan, mau di mana? Lah ibu, anak sih di mana aja, nama anak juga enggak ada bapaknya. Loh kok enggak ada bapaknya? Melarikan diri. Bapaknya banyak, dia bilang gitu. Waktu itu saya belum melukis. Jadi tukang ini lupur. Bapak jual telur gitu loh. Para susu. Nah kebetulan kok ada orang lagi melukis. Terus saya mampir. Ibu, bapak Andi cerita, berjual apa? Saya telur. Terus saya enggak pulang-pulang, lihat bapak Andi melukis. Terus bapak Andi, kok senang gambar? Iya, bapak. Oh iya, iya. Terus saya dikasih chat yang bekas-bekas itu dari bapak Andi. Wah saya senang sekali dikasih chat itu. Bapak Andi bikin self-portrait. Saya dirumah bikin self-portrait. Apa saja saya dirumah bikin. Terus sudah ada berapa lukisan. Ini butih kan masih pakai celana monyet ini. Malam-malam. Itu pada datang. Kestul tuh. Pak Tugus. Satopo. Bapak. Bapak Andi, ya. Pada datang ke rumah ngobrol. Lukisan. Udah pada pergi. Pagi-pagi itu Belanda yang dari tangsi pada datang. Udah ngobrol lagi. Sampai saya tanya. Ini. Pak. Ini katanya kan Belanda musuh gitu kan. Musuh kita. Aku. Ini bapak. Cuma ngomong. Yang musuh tuh bajunya. Orangnya enggak? Orangnya Belandanya enggak musuh. Aku enggak. Dan kelihatan bahwa dia memang harus laku lukisannya itu. Dia bisa harus dilukiskan. Walaupun yang buruk. Tapi lukisannya itu enggak. Enggak nangkutin orang. Lukisannya itu bagus. Bapak. Bisa dimatir orang. Kalau. Coba kan kadang-kadang dia nangkutin orang kalau lukis. Maksudnya kesitu. Sampaiين. Terima kasih.